Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat pecinta Al-Quran semuanya Kita akan mempelajari cara menghilangkan terbata-bata ketika membaca Al-Quran Terutama ketika kita menjumpai ayat yang panjang Maka sering terbata-bata membaca Al-Quran Ini adalah solusinya Jadi sahabat Al-Quran sebelum kita belajar Al-Quran itu Kita harus pahami terlebih dahulu Mana tanda panjang, mana tanda pendek Mana tanda dengung, mana tanda yang tidak dengung Kalau sudah paham mana panjang, mana dengung InsyaAllah akan mudah mengatasi cara terbata-bata ini Perhatikan sahabat Al-Quran Buka surat Al-Baqarah ayat 20 Cara pertama menghilangkan terbata-bata Terutama pada ayat yang panjang Yaitunya kita berhenti dulu pada akhir kata Kalau hurufnya pendek langsung kita baca pendek Perhatikan Kita mulai dengan baca ta'uz dan basmala Perhatikan huruf dal ini kita gabung pada huruf lam Huruf kauf ini dibaca pendek Jangan sampai dipanjangkan Jadi kauf ini satu ketukan saja Jangan sampai terpanjangkan karena memikirkan huruf ya Jadi fa yang doma yang fu dibaca satu ketukan saja Kita potong, jangan digabung dengan bacaan berikutnya Dipotong dulu Ya kadul baruku Yakhtafu Abasarahum Kullama Ata'a Lahum Masya Masya Kau 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 Jangan terpanjangkan huruf Qaf Karena memikirkan huruf berikutnya Salah kalau dibaca Karena memikirkan abu sorohum Fu nya masih dipanjangkan Jadi supaya tidak keliru berhenti dulu Ini metode pertama Berhenti dulu pada akhir kata Metode kedua agar kita tidak terbata-bata Membaca Al-Quran Yaitunya kita berhenti sejenak Pada tanda sukun atau berhenti dulu Pada tanda panjang Jadi cari mana di ayat itu yang ada tanda sukun Mana yang ada tanda panjang Maka kita berhenti sejenak dulu Agar kita bisa melihat kondisi ayat Perhatikan kembali Al-Baqarah ayat 20 Nanti dalam praktek bacaan bunyinya kita gabung Contoh Kita berhenti di dul Atau kita berhenti di bar Karena dekat-dekat tanda sukunnya Berhenti dulu di sini Ada tanda panjang Ya ka dulba'u Kuya'u Tafu Abu Sara'um Ya khtafu memang satu kata Abu Sara'um juga satu kata Namun bunyinya kita gabung Tujuannya dalam metode yang kedua ini Kita melatih agar tidak terbata-bata Ya ka dulbar Kuya'u Cepatkan bunyi qaf ke hurfiya Ya ka dulbar Kuya'u Qafu abasara'um Kullama Adha'u Alahum Cepatkan bunyi A ke lahum ini Adha'u Alahum Masyawfi Wa'idha Au Lama'alayhim Qamu Kalau kita sendiri tidak berhenti di sini Boleh juga dilanjutkan Kullama Adha'u Alahum Masyawfi Hati-hati di sini Walau Bunyi hu Kita gabung semuanya ke sini Hula Zaha Babisam Tak boleh dipanjangkan Satu ketukan masing-masing Walau Walau Shaya Allah Hula Zaha Babi Sam'ihim Wa Abasarihim Inna Terbatas-batas-batas lagi Moga bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 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 Wabarakatuh